Intro Trabowo datang kepada anda, dia merasa tersinggung atas pencopotan itu Dia merasa anda sudah menghina keluarga Sumitra dan juga keluarga Soeharto Benar? Saya memberikan petunjuk kepada Pangap Untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkosrat diganti Saya tidak berasumsi adanya kudita Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktura Anda ini presiden apa? Naif Saya jawabnya, masa bulu Dan penting saya presidennya saya menentukan Dan kali ini, di tempat yang sama, kita sambut Prabowo Subianto Ya, Prabowo sudah ada di sini Dan Kalau kita lihat tadi ada cuplikan wawancara dengan Pak Habibie Tapi kami semua di sini yakin bahwa penjelasan anda di berbagai media sudah cukup banyak, sudah cukup jelas Jadi di situ anda hendak mengatakan bahwa isu kudita itu tidak benar Kemudian anda atau di dalam buku itu bahwa anda marah-marah mengatakan presiden naif Juga anda katakan tidak benar seperti itu Ada hal lain yang ingin anda klarifikasikan, Pak Prabowo? Ya, saya sebetulnya menyesal ya Adanya buku itu ya? Ada mulian seperti itu Dan saya sudah coba, mohon waktu ke beliau Saya coba melalui mediator Tapi beliau tidak mau terima saya Saya juga Ya, menarik Kecewa juga Kecewa, anda terhina nggak ditolak seperti itu? Karena penolakan itu secara terbuka Pak Habibie mengatakan tidak mau bertemu dengan Prabowo Ya Saya menyesal dalam arti Saya ingin menyelesaikan masalah dengan Dengan budaya kita, kekeluargaan Ya, dan saya kira pantas kalau ada dua pihak Yang ada suatu apa Kesalahpahaman atau ada perbedaan pendapat kan Wajar kalau ketemu untuk menyelesaikan masalah itu Tapi tau Pak, Habibie tidak mau Tapi apa anda akan terus berusaha atau cukup sudah? Enough is enough Saya tetap akan berusaha untuk ketemu beliau ya Dan Mudah-mudahan beliau akan menerima saya Sebenarnya apa yang ingin anda sampaikan kepada Pak Habibie kalau ketemu? Minta agar direvisi? Atau ada hal lain yang anda ingin katakan? Ya, saya akan katakan Pak Habibie Saya tidak berbicara seperti itu Ya kalau dalam disiplin ilmu Kita memuat sesuatu dengan tanda kutip Berarti kan harus Harus benar seperti itu Harus ada bukti Karena statement itu seakan-akan langsung kalimat anda ya Itu yang membuat anda keberatan Harus ada rekaman Walaupun Pak Habibie mengatakan bahwa Ingat, buku ini bukan memoir Artinya bukan berdasarkan memori Berdasarkan ingatan Tapi ini buku berdasarkan catatan Dan Dia mengatakan ada saksi-saksi Bagaimana anda meyakinkan Orang-orang di sini atau masyarakat Bahwa itu tidak terjadi Kalimat-kalimat yang anda utarakan itu tidak benar Iya Ada saksi lain yang anda bisa Dalam Dalam hukum kan The burden of proof Adalah di pihak yang menuduh Saya menolak Bahwa saya katakan seperti itu Tidak terjadi Silahkan buktikan Buktikan Baik, menarik sekali Kita saksikan dulu Tayangan berikut ini Semua berawal dari buku karya Baharudin Yusuf Habibie Fakta-fakta sejarah Yang sebelumnya tidak terungkap Mulai tersibak Sesuai versi Presiden RI ketiga tersebut Salah satu fakta yang diungkap Adalah perseteruannya Dengan Panglima Kostrad legend Prabowo Subianto Kurang dari 24 jam Setelah Habibie dilantik sebagai Presiden Menggantikan Pak Harto Yang tidak lain adalah Mertua Prabowo Perseteruan ini menjadi hal yang ironis Karena hubungan antara keduanya semula Berjalan begitu manis dan harmonis Memang dia pernah mengatakan Dia kagum sama Pak Habibie Karena ada anak bangsa yang Diakui kemampuannya di bidang Perpesawatan Artinya hubungan kedua insan itu sangat baik Yang satu adalah Tangan kanan Pak Harto yang sangat istimewa Pak Habibie mengatakan Barto adalah profesor politiknya Guru besar politiknya Dan dianggap Bapaknya sendiri Sering begitu Pak Habibie bilang sama saya Ayah kandung dari Prabowo Prabowo Ada idola saya Sejak saya di SMA Pak Sumitro Dan saya tahu bahwa keluarga itu sangat intelektual Dan kedua Prabowo itu dekat dengan saya Saya idolanya Prabowo Hubungan yang dekat Membuat keduanya Nyaris tidak berjarak Dalam mengungkapkan pendapat Prabowo Dalam sebuah wawancara Dengan majalah Asia Week Edisi Maret 2000 Mengungkap penyataan Habibie Yang nyaris seperti janji di telinganya Beberapa kali dia bilang Kalau saya menjadi presiden Kamu akan jadi panglima Kamu akan jadi jenderal bintang 4 Pada tanggal 16 Mei Sekitar pukul 15.30 Saat Pak Harto sedang di Cairo, Mesir Prabowo menemui wakil presiden Habibie Membicarakan kemungkinan pergantian kekuasaan Jika Pak Harto mundur Habibie menjadi orang yang paling berpeluang Menggantikan posisi orang nomor 1 Dan ketika pembicaraan beralih Mengenai jabatan panglima Dia mengatakan Kalau nama Anda muncul Saya akan setujui Ada perbedaan besar di sini Ya, menarik sekali Bahwa pernah satu saat di Asia Week Anda mengatakan Pak Habibie berjanji Jika dia jadi presiden Maka Anda akan diangkat menjadi panglima TNI Dengan 4 bintang di pundak Apa betul begitu? Sering beliau bicara seperti itu Sering Tapi saya anggap itu Masalah apa ya Masalah biasa Dalam hubungan antara Katakanlah Dua individu Yang satu lebih senior Yang satu saling Menghormati Saling mengagumi Saya kira itu kan masalah Dalam konteks apa waktu itu Pak Habibie Mengatakan Atau sering mengatakan bahwa Oke nanti Anda akan jadi panglima TNI Anda akan bintang 4 Kiri-kiri dalam konteks apa kok Dia mengucapkan itu? Ya sering aja dalam pembicaraan-pembicaraan Karena kekagumannya pada Anda mungkin Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya Ya mungkin saya yang naif ya Gitu Ya mungkin Tapi ini kan sudah sekian tahun yang lalu Sekian tahun lalu Tapi toh akhirnya ketika menyusun Kabinet Anggota kabinet Ternyata yang ditunjuk menjadi panglima TNI adalah Pak Wiranto Anda kecewa ketika fakta itu muncul Anda marah nggak? Tapi sebelum Anda jawab Kita break dulu Untuk kita ikuti pesan-pesan berikut ini Anda mengusulkan diri Anda Untuk menjadikan Anda dari pangkostrat Menjadi kepala staf angkatan darat Jadi ada juga upaya untuk mempromosikan diri Anda Bagaimana Anda bisa menyetujui usulan itu? Jadi kalau akhirnya Pak Wiranto yang ditunjuk menjadi panglima Anda kecewa, marah? Saya kira tidak ya Dalam budaya militer Kita sangat menghormati keputusan atasan Dan memang itu hak prorogatif Seorang presiden memilih Itu kan sistem kita Undang-undang dasar kita Jadi Saya kira tidak ada itu Rasa marah, rasa kecewa itu Tapi yang menarik juga adalah Bahwa Anda Dan tolong ya Saya ingin ingatkan ya Kalau tidak salah tanggal 15 pagi Mungkin 15 Mei 15 Mei pagi Mungkin Bung Andi sudah jadi wartawan pada saat itu Saya jurnalist ya Kan saya diwawancara pagi-pagi RCTI RCTI semua kan Saya di RCTI Di situ saya bikin statement Bahwa Abri Tidak pecah Tidak pecah Solid di bawah kepimpinan General TNI Wiranto Jadi itu harusnya clear ya Tidak ada orang boleh mempertanyakan lagi ya Kalau kemudian yang menarik adalah Ketika Pak Habibie menyusun kabinet itu Sebelum ada pengumuman Anda mengirim Majen Kifan ya Untuk kemudian membawa surat dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasyutyon Yang meminta agar Pak Habibie mengangkat Pak Subagio Waktu itu sebagai Kepala Staff Angkatan Darat Untuk menjadi Panglima TNI Apa betul? Ya betul Bagaimana ceritanya? Jadi begini ya saudara Itu Coba kita Melihat konteks Mei 98 Bangsa dan negara Sudah mengalami suatu krisis Yang luar biasa Ekonomi kita hancur Rupiah kita hancur Ini mulai dari September 97 Nah ada pemerintahan baru Presiden turun Wakil Presiden naik Berarti Wakil Presiden kosong Jabatan-jabatan akan kosong Kita concern Sebagai seorang pejuang Seorang warga negara Seorang pimpinan pada saat itu Untuk mengurun rebuk Memberi saran Boleh diterima Boleh tidak diterima Nyatanya tidak diterima Tetap Kita laksanakan Tidak ada masalah Kenapa harus minta Jasa dari Pak Nasyutyon? Ini General besar Di Indonesia itu kan Hanya tiga Pak Dirman Sudah meninggal Pak Hartol Baru Lengser Kemudian Pak Nasyutyon Sebagai orang yang dihormati Kita berharap dapat Memberi Kesejukan Mempersatukan Kondisi Sebetulnya itu Motivasinya Tapi di dalam surat yang sama Anda mengusulkan diri Anda Walaupun itu atas Saran dari Kepala Staff Kostrat Pak Kiflan sendiri Untuk menjadikan Anda Dari Pak Kostrat Menjadi Kepala Staff Angkatan Darat Jadi ada juga upaya Untuk mempromosikan diri Anda Bagaimana Anda bisa menyetujui usulan itu Apa dasar pemikiran Ya Sekali lagi Saya sudah jawab Berkali-kali Jadi Sekali lagi Sudah menjadi Semacam tradisi Bahwa Setelah Kasat Yang paling senior itu Sebetulnya Pak Kostrat Karena Memimpin Pasukan tempur Yang paling banyak Sar Ya itu sudah Waktu Ini konvensi ya Sudah semacam konvensi Waktu Ahmad Yani Gugur Ya tahun 65 Kan Demikian juga Pak Kostrat yang Yang menggantikan Ini adalah konvensi Kemudian Tadi Kembali ke tadi Kita concern Bagaimana Bisa Menjaga Transisi ini Ya Di saat yang sangat sulit Dan sekarang Baru keluar Buku-buku Bagaimana Kekuatan-kekuatan Dunia Ikut Bermain Di Transisi tersebut Ya Jadi Concern saya seperti itu Jadi kembali lagi Bukan Haus kekuasaan Memberi saran Bahwa Saya waktu itu Menyetujui Usul-usul itu Karena Saya merasa Bahwa saya dapat Berbuat banyak Untuk Menentramkan Dan mengembalikan Keamanan Nah Kalau di dalam Bukunya Pak Habibie Mengatakan Bahwa dia Yang meminta Pak Wiranto Mencopot Anda Sebagai Pangkostrat Tapi ketika Kita dulu Membaca Buku Biografi Dari Sumitro Joyohadikusumo Ayah Anda Disitu disebutkan Oleh Buku itu Bahwa Yang meminta Anda Dicopot Sebagai Pangkostrat Adalah Pak Harto Mana yang benar ini Jadi Waktu saya Jumpa Pak Habibie Saya tanya Pak Habibie Pak Habibie Apa Tahu Rencana Pergantian saya Tahu Apa ini Keputusan Bapak Benar Keputusan saya Saya tanya Kenapa Saya harus diganti Oh ini Beliau jawab Waktu itu Ini Permintaan Mertua Anda Permintaan Pak Harto Anda Shock Saya Saya shock Waktu itu Anda shock Saya shock Apa yang ada di hati Dan isi pikiran Anda Waktu itu Ketika mendengar Bahwa ternyata Yang minta adalah Mertua Anda sendiri Tapi sebelum Anda jawab Kita break Dan kita Simak pesan-pesan berikut ini Kita bicara Dan disitu Beliau Ceritanya lain Bukan Yang minta saya Diberhentikan Itu adalah Sebuah negara Superpower Saya Waktu Pesawat CN235 Terbang Pertama kali Air mata Saya keluar Jalan Cendana Nomor 8 sampai 10 Di daerah Menteng Jakarta Pusat Kediaman mantan Presiden Soeharto ini Akan selalu menjadi Bangunan yang Sarat kenangan Bagi mereka Yang pernah dekat Dengan keluarga Di dalamnya Salah satunya Adalah bagi Prabowo Subianto Menikahi Siti Hediati Haryadi Putri kedua Pak Harto Otomatis memberi Prabowo Status Menantu Presiden Kela Status ini Berperan Sebagai kunci Pembuka Jalan Lebar Menuju Karir Militer Yang Cemerlang Pengabdian 24 tahun Di Dinas Militer Menunjukkan Prabowo Subianto Sebagai sosok Yang begitu Menonjol Dalam sejarah Militer Indonesia Saat Prabowo Mendapat promosi Mayor Jenderal Banyak kawan Sekelasnya Masih mandek Di posisi Kolonel Meraih Pangkat Brigadir Jenderal Pada usia 43 tahun Prabowo Tercatat sebagai Jenderal Bintang 3 Pada usia Relatif muda 46 tahun Tetapi Pada akhirnya Di cendana pula Kecemerlangan itu Meredup Seperti juga Nasib Kepemimpinan Sang Pemilik Kediaman Berawal Dari hilangnya Sejumlah aktivis Di pertengahan Tahun 1998 Prabowo Menyatakan Siap bertanggung jawab Jika ia Terbukti terlibat 24 Agustus 1998 Menjadi hari Kelabu Bagi Prabowo Saat Menhankam Pangap Jenderal Wiranto Mengumumkan Pemberhentian Legjen Prabowo Subianto Dari Dinas Kemiliteran Menanggapi Berakhirnya 24 tahun Dinas Militer Putranya Melalui Buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Almarhum Sumitro Joyohadikusumo Mengukap curahan Hati Prabowo Yang disampaikan Melalui Telepon Saya dihianati Kata Prabowo Oleh siapa Papi gak percaya Kalau saya bilang Saya dihianati Oleh bertua Dia bilang Pada Wiranto Singkirkan saja Prabowo Dari pasukan Anda Kaget Karena yang ternyata Yang meminta Untuk Anda dicopot Sebagai Pangkostra Ternyata Adalah Mertua Sendiri Dalam hal ini Pak Harto Bagaimana Situasinya Pada saat itu Mungkin Tadi ya Kalau kita lihat Kondisi itu Kan saya Saya Shok Saya kecewa Kalau sekarang Setelah sekian tahun Kan saya lebih Tenang Lebih menerima Dan sebagainya Dan dalam kondisi sekarang Itu kan Waktu itu kan Pengakuannya Pak Habibie Kepada saya Iya Nah kebetulan Waktu tahun 2004 Waktu awal 2004 Saya mau maju Konvensi Golkar Saya soan ke Pak Habibie Di Jerman Di Kakerbeck Satu jam Di luar Hamburg Kita bicara Dan disitu Beliau Ceritanya lain Bukan Yang minta saya Diberhentikan itu adalah Sebuah negara Super power Oh Jadi disini Inkonsistensi Dari Pak Habibie Jadi waktu itu Disebutkan Bahwa yang meminta Adalah Pak Harto Tapi kalau dalam Buku Pak Mitro Kan Pak Harto Meminta kepada Pak Wiranto Bukan kepada Pak Habibie Dalam cerita itu Kira-kira Bagaimana yang Anda tangkap Persisnya saya Mungkin itu Mungkin Bung Andi Bacanya Apa Persis Timingnya mungkin Di buku itu Jadi yang jelas Tapi yang menyampaikan Pak Habibie ya Jadi dalam Dalam hal itu Waktu Pertemuan Tanggal Hari Jumat 22 Mei itu Beliau Bicaranya Seperti itu Bahwa Pak Harto Yang minta Tapi waktu Di Hamburg Beliau mengatakan Negara super power Yang minta Tanpa menyebutkan Negara super power itu Siapa Tidak Dalam buku Pak Sumitro itu Juga Disebutkan bahwa Pak Harto punya Prasangka buruk Terhadap Anda Dan Pak Habibie Karena dua-dua Dianggap Berkolusi Untuk mendongkel Pak Harto Ibaratnya Putra mahkota Karena Anda Diibaratkan Putra mahkota Waktu itu Yang dalam Cerita-cerita Kerajaan Akan mendongkel Sang Raja Kira-kira Begitu apa Betul sebenarnya Kesimpulan Semacam itu Saya sendiri Kan tidak bisa Menduga apa Di pikirannya Apa ya Tokoh-tokoh Tua itu Jadi saya Saya waktu itu Bekerja Mengabdi Berbuat yang terbaik Untuk Negara Gitu Dan Didorong oleh Rasa itu tadi Rasa patriotisme Jadi saya tidak Saya tidak begitu tahu Kalau ada duga-dugaan Kolusi Saya tidak merasa Berkolusi Yang memilih Pak Habibie Kan Pak Harto sendiri Sebagai wakil presiden Beliau yang besarkan 25 tahun Jadi Pak Habibie Adalah orangnya Pak Harto Itu Pengertian saya Jadi kalau saya Baik sama Pak Habibie Kan tentunya Tidak saya Tidak baik sama Pak Harto Ini dua orang Yang saya hormati Di dalam buku itu juga Disebutkan bahwa Ada kemungkinan Pak Harto Marah pada Anda Gara-gara Anda Terlalu dekat Atau bergaul Atau berhubungan Dengan tokoh-tokoh Reformasi Yang notabene adalah Mereka yang ingin Mendongkel Pak Harto Bagaimana Anda Menempatkan diri Dalam konteks cerita ini Saya Saya Waktu itu Berusaha Untuk Menjalin dialog Dengan semua unsur Dan saya Berusaha Untuk Supaya Kalaupun Ada dorongan Reformasi Reformasi Itu berjalan Dengan Konstitusional Dengan Damai Dan dengan Sesedikit mungkin Menibulkan Goncangan-goncangan Kepada bangsa Jadi itu Motivasi saya Dan saya melihat Bahwa Diskursus Ataupun Dialog kan baik Bisa ditangkap Salah Pak Harto Bahwa ini Kok ada orang Mau mendongkel saya Kok menantu saya Malah berada di sana Pikiran saya kan Bagaimanapun Pak Harto Sudah punya jasa Yang besar Kepada negara 30 tahun Apa ya Saya menginginkan Suatu Soft landing Untuk Untuk Beliau Sebetulnya Anda Sebagai intelektual Kelihatannya tertib Dalam hal ini Dan satu pertanyaan penting Adalah Menurut Anda Pak Harto Atau keluarga Cendana Merasa Dikhianati oleh Anda Itu karena faktor Kedekatan tadi Dengan tokor-tokor Reformasi Atau karena faktor Ada Prasangka buruk tadi Bahwa Anda Hendak mendongkel Sang Raja Bahwa Anda Adalah seorang Putra Mahkota Tapi sebelum Anda Jawab Kita Break dulu Untuk dengarkan Pesan-pesan Berikut ini Anda mengirim Surat kepada Pak Harto Dan kemudian Pak Harto Setelah keluarga Cendana Merasa bahwa Surat itu Tidak pantas Jadi saya Pengalaman dengan Orang-orang yang Sudah sepuh Ini bukan Berarti Nyindir Pak Habibi Ya Kembali ke pertanyaan tadi Mana yang paling Yang paling mendekati Kebenaran Apakah Pak Harto Atau keluarga Cendana Itu merasa Mulai terganggu Karena Anda Lebih dekat Atau bukan Lebih dekat Anda membuka hubungan Dengan tokor-tokor Reformasi Dan Anda sudah Jelaskan mengapa Tadi Atau karena Itu tadi Ada prasangka buruk Bahwa Anda Dan Pak Habibi Sedang Berkolusi Untuk Mendongkel Pak Harto Saya kok Kira Seharusnya Tidak dua-duanya Kan saya Sudah Saya jelaskan Pak Habibi Ini Dibesarkan oleh Pak Harto 25 tahun Menterinya Pak Harto Jadi tidak ada Alasan untuk Curiga Segala-galanya Kepercayaan Pak Harto Sepenuhnya Di bidang teknologi Iptek Kepada Pak Habibi Bahkan Pak Harto Memilih Pak Habibi Sebagai Wakil Presiden Kan berarti Orang yang Orang yang Dibesarkan Sangat dipercaya Pak Habibi Sendiri mengatakan Kan Pak Harto Gurunya beliau Dulu kan Belanda Mengejek kita Apa Kamu orang Bikin peniti saja Tidak bisa Kok mau merdeka Nah sekarang ini Ada putra Indonesia Bisa bikin pesawat terbang Wah ini Mengobarkan Nasionalisme saya Saya waktu Pesawat CN235 terbang Pertama kali Air mata saya keluar Air mata saya keluar Saya bangga sekali Saya dulu Di ejek Saya dulu sekolah Di Di sekolah Amerika Waktu tahun 64 Ya itu Masih ada diskriminasi Saya dulu Ditanya Kamu dari mana Dari Indonesia Oh Indonesia di mana itu Rakyat kamu Masih tinggal di pohon That That's what they said Anda marah Your people are still Living on trees Anda tersinggung Ngomong gitu Ya jadi itu Nah ini sekarang Kita bisa Bikin pesawat terbang Kita negara terhormat Kita Sejajar dengan negara-negara maju Ya Baik Sebelum kita lanjutkan Kita simak tayangan berikut ini Pada awal reformasi Ketika mahasiswa mulai berdemonstrasi Ketika kuran mulai berani mengkritik pemerintahan Memang Pak Prabowo itu berakhli bertemu dengan saya Saya melihat Pak Prabowo ini tidak kongruen sama dan sebangun dengan cendana Walaupun menantunya Pak Harto Tapi saya lihat pikiran-pikirannya itu sudah cukup jauh Buat saya dia jenderal intelektual Atau intelektual yang jenderal Waktu Pak Harto berada di Jepang Itu ada seorang yang menjadi connecting person Ya Antara saya dan Pak Prabowo itu Kemudian ketika berbicara loh kok ternyata banyak hal yang mirip juga Cuma dalam masa-masa yang sangat akut Menjelang 20 Mei itu Saya ingat sekali dia mengatakan bahwa Ada Perintah Dari Hirarki yang lebih tinggi Untuk menembak saya Dia bahkan menyebut Nama Nama tersebut gitu ya Tetapi ujalah Mas Prabowo Buktinya saya masih sehat Saya masih segar Jadi Saya tidak terlalu risau dengan Dengan informasi seperti itu Tapi saya terima kasih informasinya Supaya saya juga lebih hati-hati dan waspada Ya Pak Prabowo Dalam hubungan dengan Pak Harto Ada satu misteri yang mungkin harus Anda jawab Yaitu ketika Anda tahu bahwa Pak Harto yang meminta Anda dicopot Anda mengirim surat kepada Pak Harto Dan kemudian Pak Harto setelah keluarga cendana Merasa bahwa surat itu tidak pantas Sebenarnya apa isi surat itu? Saya kok tidak merasa kirim surat pada saat itu Ini saya kutip dari biografi dari Pak Mitro ayah Anda Ya saya kira Begini ya Pak Mitro itu kan Mungkin Pak Mitro itu ayah Anda loh Enggak justru itu Pak Mitro itu sangat cinta sama putranya Iya Dan karena itu dia mungkin tidak rela apa yang dilakukan terhadap saya kan Jadi dia merasa harus membela saya dan sebagainya Jadi Anda merasa ini over profit? Dan waktu itu kan saya kan sempat Ninggalkan tanah air Saya sekitar 13-14 bulan saya di Yordan Jadi saya mungkin beliau mendapat informasi dari beberapa lain ya Tapi itu mungkin masalah Tapi Anda sendiri tidak ingat Beliau itu waktu itu sudah umur 80an tahun ya Jadi saya pengalaman dengan orang-orang yang sudah sepuh gitu Ini bukan berarti nyindir Pak Habibi ya Saya tidak menyindir tapi itulah Baik artinya dari Anda sendiri Anda tidak pernah merasa mengirim surat Kenapa saya mengirim surat orang saya Iya kan Perasaan ini membela diri atas tudingan-tudingan Bahwa Anda merencanakan sebuah katakanlah kudeta itu Omong kosong lah itu ya Baik Yang menarik memang waktu Anda bilang Toh Anda kemudian meninggalkan Indonesia pergi Iya Tapi ada satu hal yang menarik Ketika Anda pamit pada Pak Wiranto Siap Jenderal saya mau berangkat Mau pergi Terus Pak Wiranto bilang Ya berangkat Daripada nanti ada Mahmil Mahkamah Militer Begitu dalam kasus terisakti Tidak pernah beliau bisa Tidak pernah ada Baik Sebelum kita lanjutkan Kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini Beliau sering mengatakan Prabowo saya punya dua anak Ilham dan Tarik Anda anak saya ketiga Ini kan polemik sudah terjadi antara Anda dan Pak Habibi Kira-kira endingnya macam apa yang Anda inginkan? Dalam bukunya berjudul Bersaksi di Tengah Badai Pak Wiranto pernah menuliskan bahwa Dia pernah menegur keras Anda di Cendana Karena Anda mengadu ke Pak Harto Soal Ya adanya upaya-upaya dari Pak Wiranto Untuk membangkang Tapi saya tidak akan masuk ke wilayah itu lagi Saya ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan Pak Wiranto Akhir-akhir ini Akhir-akhir ini Baik Begitu ya Jadi Setelah sekian tahun Usia saya sudah 55 tahun Kemudian kita Saya berusaha selalu berpikir Jernih Dan Selalu mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara Dan rakyat Dan saya merasa Kalaupun ada Masalah Ketidak cocokan Yang tadi saya katakan ya Chemistry yang tidak cocok Atau apa ya Itu saya kira Wajar Lazim dalam setiap organisasi Ya Dalam setiap kelompok manusia itu Pasti ada yang cocok dan tidak cocok Jadi tidak ada dendam Saya kira dendam itu Tidak ada Tidak ada Gunanya Kalau saya ya Merasa Mungkin karena Sudah umur 55 tahun Kata ya Saya berusaha Saya merasa Ya Apa sih Dalam arti Pangkat dan jabatan Menghabiskan energi Terlalu banyak Membicarakan tentang Dia begini Ini sekarang rakyat kita ini Susah Bangsa kita dalam keadaan susah Ini yang ngomong Ketua HKTI Iya Iya benar Iya kan Rakyat kita susah Iya Cari pekerjaan susah Guru-guru tanya Gajinya mereka bagaimana Wajahnya aja udah keliatan susah Ini kita Saya anggap serius Saya anggap serius Bukan Jadi Kalau saya pelajari Kalau saya pelajari Negara-negara yang ekonominya maju Itu membutuhkan waktu Yang Yang lama Waktu aman dan sejuk Yang lama Untuk membangun Supaya ekonomi jalan Tidak mungkin orang dagang Orang jualan Kalau dia dirampok Tidak mungkin orang Berangkat ke pasar Kalau di jalan Dia akan Dibunuh Dibunuh Atau Tokonya dibakar Betul Mungkin dasar dari idealisme inilah yang membuat Anda kemudian mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun lalu Nah yang menarik adalah dalam acara makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi di rumahnya beberapa waktu yang lalu Pak Habibi mengatakan Pak Prabowo itu pernah datang ke Jerman menemui saya untuk meminta maaf atas peristiwa Mei 1998 Apa betul begitu? Sekali lagi Dengan segala hormat saya tidak datang untuk minta maaf Dan saya tidak pernah minta maaf karena saya tidak merasa bersalah Jadi Anda mengunjungi dalam konteks apa? Dalam konteks so-one kepada seorang yang dituakan Nah di dalam pembicaraan itu Jadi itu lagi ya kadangkan Di dalam pembicaraan itu Pak Habibi mengatakan Anda meminta restu untuk mencalonkan diri sebagai presiden Dan dia melarang Apa betul? Tidak Saya mengatakan bahwa saya dicalonkan dan akan maju dalam konvensi Golkar Baru dalam tahap ikut dalam konvensi Golkar Konvensi ya Itu mungkin anunya kronologisnya Pak Habibi melarang karena dia menganggap belum waktunya Pencitraan Anda belum cukup bagus Dukungan belum cukup kuat Karena itu dibilang belum waktunya Apa betul? Tidak eksplisasi seperti itu Tapi memang saya tangkap bahwa beliau tidak mendukung saya maju Benar itu Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rima dari Universitas Al-Azhar Indonesia Pertanyaannya adalah Apakah Bapak merasa dendam karena nama baik Bapak telah dicemari oleh Bapak Habibi? Terlebih lagi tadi Bapak mengatakan bahwa beliau adalah idola Bapak Terima kasih Silahkan di jawabkan Terima kasih tidak Saya tidak mau dendam Dendam itu tidak ada gunanya menurut saya Dan saya kira semua agama mengajarkan untuk saling memaafkan Masalah ini adalah untuk meluruskan sejarah Karena dicetak dan disebut bahwa saya mengatakan A, B, C, D Yang saya merasa tidak Saya seperti tadi juga Saya di hambur tidak merasa minta maaf Benar-benar ini bulan suci ramah dan demi Allah saya tidak pernah minta maaf Karena saya tidak merasa bersalah Saya datang so one Jadi adik kita saya tidak ada dendam sama sekali Saya tidak pernah merasa presiden macam apa Anda Orang-orang yang saya hormati Beliau sering mengatakan Prabowo saya punya dua anak Ilham dan Tarik Anda anak saya ketiga Demikian deketnya saya sama beliau Tapi waktu itu kan Anda masih muda 47 tahun dengan power yang luar biasa Kan bisa hilaf Masih muda Tidak lah Masa kepada orang yang kita hormati Kita akan bentak seperti itu Bung Andi Itu namanya Kurang ajar Baik pertanyaan berikutnya Siapa tadi Ya silahkan Selamat malam Saya Daniel Amceh Saya mau bertanya pak Dengan terbitnya buku Detik-detik yang menentukan ini Setelah itu apakah pak Prabowo Masih mempunyai abisi untuk menjadi presiden Masih ingin menjadi presiden Tadi saya katakan ya Saya sudah berkencipung Saya berusaha Masih muda loh ingat loh Ini masih 55 tahun Jangan lupa itu Saya merasa kok kurang pandai ya Yang naif saya Jadi bukan Jadi saya Saya kira banyak lain yang lebih pantas Jadi perlu saya tegaskan 2009 Seorang Prabowo Subianto Tidak akan mencalonkan diri lagi Atau ikut dalam pencalonan Sebagai presiden Republik Indonesia Begini ya Saya dididik sebagai militer Jadi pendidikan saya militer Lata belakang militer Kita dididik untuk Selalu Objektif dan rasional Kita kan harus hitung Istilahnya Kita juga harus lihat potongan kita Cocok gak? Cocok? Ternyata cocok Kayaknya gak pantas gitu Ya jadi saya kira itu Ya jadi Dan nanti 2009 Saya umurnya 58 tahun 59 Saya kira Harus ada pemimpin Kalau SBY berhasil Saya kira SBY akan maju lagi Ya Incumbent selalu akan kuat Dan Ya sekarang di tangan beliulah Kalau beliulah Berbuat Banyak sekarang untuk Mengatasi kondisi ekonomi Saya kira rakyat juga akan Beri kesempatan beli lanjut Ada pertanyaan Berikut lagi Ya silahkan Nama saya Ras Darul Dari Universitas Presiden Musa Baru Agama Setelah Anda gagal Dalam konvensi Partai Kolkar Yang lalu Sekarang Anda Ketua Umum AKTI Menurut Alibi Bahwa Alibi Cenderungan Bahwa Dalam politik Itu AKTI ini Adalah sebagai Kendaraan Bahwa Untuk menjadi presiden Atau Yang lain Bisa Menguasai Keadaan Sehingga Ada yang curiga Bahwa HKTI ini Hanya Kendaraan politik Anda Kira-kira Apa betul Atau sebagai Politik belas kasihan Terima kasih Ya Memang banyak Anggapan Seperti itu Bahwa di Indonesia Ini kan selalu Curiga Selalu curiga Kalau saya Berbalik Saya selalu Mungkin itu yang saya katakan Saya mungkin tidak cocok Saya naif Saya selalu ambil Yang positifnya Jadi kita sepakat Di antara Pemimpin Pemimpin HKTI Sekarang Dibatuh saya Bahwa Ini adalah Suatu Panggilan Suci Ini adalah Kehormatan Saya sebagai Mantan Prajurit Saya merasa Saya masih mengabdi Masih Menjalankan Pembelaan Terhadap negara Karena apa Karena Bagi saya Keyakinan saya Dari dulu Sekian puluh tahun Negara yang merdeka Itu Tidak merdeka Kalau Tidak berdaulat Dengan Pangannya sendiri Kalau kita Tergantung sama negara lain Dalam soal pangan Berarti kita Tidak merdeka Saya merasa Itu juga kenapa Saya maju 2004 ya Saya merasa Waktu itu Masalah ini Masalah ekonomi Kerakyatan Kurang Menjadi Wacana Tokoh-tokoh Baik Pak Prabowo Terima kasih banyak Tapi di ujung ini Saya ingin Kasih kesempatan Anda Untuk Ini kan polemik Sudah terjadi Antara Anda Dan Pak Habibi Kira-kira Endingnya Macam apa Yang Anda inginkan Sebetulnya ya Budaya kita ya Budaya yang Apa ya Budaya yang Mengutamakan Kekeluargaan Musyawarah Saya menginginkan Bahwa Saya Diterima beliau Dan kita Menyelesaikan secara Kekeluargaan Dengan baik Dan Saya kira Setiap penulisan kan Secara ilmiah Bisa saja Ada Sesuatu yang Tidak akurat Atau sesuatu yang Mungkin beliau Merasa seperti itu Tapi tidak bisa Tidak bisa dibuktikan Saya merasa Tidak cocok Jadi harus ada Harus ada Mengalahkan Menurut saya Dari Dari Semua pihak Saya berharap Itu sebetulnya Anda sayang gak Sama Pak Habibi Saya Tetap hormat Sama beliau Sayang gak Ini Kadang-kadang Bingung Baik Hormat itu mungkin Tinggi sekali nilainya Dengan itu Terima kasih Pak Prabowo Anda sudah tampil di acara Kik Kendi Untuk beberapa hal Yang memang perlu diluruskan Dalam sejarah kita Terima kasih Dan terima kasih Pada Anda semua Yang ada disini Dan seperti biasa Kita akan bagi buku Buku ini akan Anda dapatkan Satu-satu Dibagikan Ini Buku Kembalikan Indonesia Haluan Baru Keluar dari Kemulut Bangsa Oleh Prabowo Subianto Dan kali ini Anda akan dapatkan Dua buku sekaligus Karena ada satu lagi buku Politik Huruhara Peristiwa Mei 1998 Karangan dari Fadlison Dimana disitu Diungkapkan peran Prabowo Dalam kerusuhan Jadi Anda bisa juga Membaca itu sebagai Perbandingan Berbanding dengan Buku Pak Habibi tentu Dan buku baru Akan segera menyusul Begitu Bagi Anda yang di rumah Anda bisa mengakses Mengakses Website Kik Kendi.com Selamat malam Sampai jumpa Di Kik Kendi Kenang-kenangan Buat Anda Coba kita lihat Oh Pegang buku Ini buku siapa ya Ini bukunya Pak Habibi Diborong Nah ini ditinggalkan ini Bintang 3 Sekali lagi Pak Prabowo Terima kasih banyak Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Tepuk tangan untuk Pak Pak Prabowo Terima kasih 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 Terima kasih